Pemerintah memutuskan tidak memberangkatkan jemaah haji 2020 ke Arab Saudi Ibadah haji 2020 ditiadakan karena pandemi COVID-19 global belum berakhir Kementerian Agama memutuskan itu berdasarkan banyak kajian dan pertimbangan Pemerintah Arab Saudi sudah membuka sejumlah masjid, namun untuk ibadah haji masih dalam persiapan Mengingat perkembangan COVID-19 yang belum berakhir, pemerintah Indonesia tidak bisa mengambil risiko Sehingga pelaksanaan ibadah haji bagi warga negara Indonesia ditunda hingga tahun depan Namun, tidak menutup kemungkinan nantinya akan ada perubahan Jika ibadah haji tetap dilaksanakan, Indonesia semestinya akan mengirim kloter pertama pada 26 Juni mendatang